Foto-foto di Menara Pizza, jadi semangat buat uploadnya. Mau makan sate yang gak biasa? Ya disini tempatnya. Halo guys, yang suka tusuk-tusukan, jangan lupa cicipin sate yang tetap hot di setiap tusukannya. Lah kok bisa ya? Ya bisa lah, sate ini bukan sembarang sate. Disajiin di atas hot plate, pasti bikin kalian langsung lapor deh pokoknya. Sikat, sikat nyoy. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue Bagus di Langsung Lapar. Sikat, sikat, sikat nyoy. Nah guys, siang ini gue mau nyobain makan sate kambing. Gue lagi ada di Jalan Benda Barat 8, Pamulang 2. Gue lagi di Pondok Sate Tegal Ibu Erna. Tanya langsung sama yang punya, ikutin gue. Nah ini dia yang punya, mas. Assalamualaikum. Mas dengan siapa? Herman Rudianto. Mas Herman Rudianto. Pondok Sate Tegal Ibu Erna betul ya? Iya benar. Mas ini bukanya dari tahun berapa mas? Dari tahun 2012 kebangkang ya mas. Dimana aja itu mas? Di pasar jengkol, permata sama berjiklat. Wih mantep, udah ada 4 cabang berarti mas Eman ya? Mas Eman, mau tanya nih mas. Biasanya sehari tuh habis berapa kambing mas? Kalau rata-rata sini 1 hari 1 ekor. Kalau 1 minggu lebih dari 1 ekor. Mas selain jual sate kambing, jual apa lagi mas? Sop sama sate ayam. Sate ayam, sop sama gulai. Mas kalau sate kambingnya ini pake bumbu apa aja mas? Bumbu kecap, kasnya kalau tegal tuh banyak. Kacang juga ada juga di haping. Mas bedanya sate tegal sama sate lain apa sih mas? Bedanya dari mulai cara pengajian sama acarnya. Bedanya di cara pengajian sama acarnya guys. Oke langsung aja kita pesen ya sama mas Eman. Mas saya pesen 1 porsi sate kambing ya mas. Oke. Weh sekarang di depan gue udah ada nih 1 porsi sate kambing tegal. Bu Erna nih guys. Tuh liat guys, beda banget ya guys. Di depan gue nih udah ada pake hot plate gitu loh guys. Wow. Ya kan ini sate kambingnya. Jadi cara penyajiannya disini memang beda. Pake hot plate. Terus cara ngipasnya juga gak pake kipas angin guys. Tapi langsung pake kipas. Harganya 1 porsi sate kambing ini Rp50.000 guys. Tapi kita cobain dulu ya rasanya ya. Nah ini ada bumbunya sambalnya. Ada sambal kecap. Ya kan ada sambal merahnya juga guys. Dan pake acar. Nah ini bawang merah sama tomat nih guys. Ya dan ini pake bawang merah sama tomat. Ini bumbunya nih guys. Bumbunya spesial guys disini guys. Bumbu kacangnya spesial tuh. Bumbu kacang sama cabai. Nah yang ini tadi bumbu kecap sama cabai. Oke. Sikat coy. Bismillah. Dagingnya padat guys. Dagingnya empuk guys. Ini daging kambingnya empuk. Aduh gurihnya berasa banget. Enak guys. Bikin nasi sekarang. Sikat coy. Sikat coy. Bismillah. Jadi kayak sate ayam ya. Di sate kambing juga bisa loh. Pake bumbu kacang. Langsung sikat coy. Bismillah. Pake nasi. Bumbu kacangnya juga enak. Gak pedis guys. Manis pastinya bumbu kacangnya. Sikat lagi. Pake. Lihat tuh. Sambelnya. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat coy. Ini baru kali pertama. Coba nyobain. Sajiannya ini pake hot plate. Waduh. Unik banget ya. Tuh guys. Lihat deh. Satenya. Ada daging. Lemak. Sama hati guys. Sikat lagi guys. Sikat nyoy. Digigit juga. Langsung. Hancur dia digigit. Langsung kau nih kambingnya nih. Gak ada perlawanan. Kalau tadi ini kan gue mesennya yang. Tadi guys gue pesen. Satu porsi sate. Kambing campur guys. Ada hati. Ada lemak. Sama daging kambingnya. Sate ayamnya. Harganya Rp30.000. Jadi dagingnya itu. Daging kambingnya itu. Neksturnya padat ya guys. Pas digigit. Kedalam mulut tuh. Empuk banget. Tuh liat ada. Apa. Ada hati. Ada lemaknya. Sama kambingnya nih guys. Kalau gue pesennya. Porsinya yang campur. Harganya Rp50.000. Satu porsi. Langsung kita sikat lagi. Sikat coy. Bismillah. Dan terakhir nih guys. Langsung aja kita sikat. Sikat coy. Bismillah. Abis guys. Alhamdulillah. Oke guys. Baru aja gue ngabisin. Satu porsi sate tegal kambing Bu Erna. Rasanya oke guys. Langsung aja guys. Kita kasih skor buat sate kambingnya. Lainnya sembilan. Super nyoy. Super nyoy. Super nyoy. Mantap kan. Oke guys. Sampai disini dulu video gue kali ini. Oke guys. Kalau kalian suka sama video ini. Boleh di like. Comment dan di share ya. Ke temen-temen kalian. Follow juga Instagram gue. Di at Bagus Iba. Temen-temen. Kalau ada usulan kuliner yang menarik di tempat kalian. Boleh langsung aja ini. Ditulis di kolom komentar di bawah ini guys. Oke akhir video ini. Gue bagus dari langsung lapor. Salam. Sikat nyoy. Sikat nyoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih.